Hai teman-teman YouTube Membership Ryo Alif Jadi kali ini gue akan memberikan tutorial salah satu lagu Noah Yang lagu aslinya sebenarnya yang isinya gue sendiri Yaitu lagu di atas normal versi yang terbaru yang seperti ini Well sebenarnya lagu ini cukup menantang ya pada waktu itu buat gue Karena selain diisi dengan drum akustik tapi penuh dengan programming-programming Dan itu gue bikin dulu Dan kalau misalkan teman-teman dengar versi aslinya dibandingkan dengan versi live-nya agak sedikit berbeda Kalau versi aslinya, drumnya itu masuk di rev pertama yang seperti ini Itu berbeda kalau misalkan waktu mainin live Waktu mainin live gue pengen seperti itu Cuman ternyata ketika versi 1B atau song 1B Itu lebih enak kalau masuk drum duluan Kita start dengan versi pertama yang 1B Jadi itu sebenarnya patternnya gini Tidak main height dulu jadi hanya kick dan snare doang Nah yang keempatnya jadi 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nah 4 yang kedua itu kick sama snare berbarengan Jadi seperti ini Teman-teman yang bisa dengar ada variasi Itu sebenarnya gue terinspirasi dari versi aslinya yang dimainkan oleh Reza Jadi seperti itu terus Versi 1 gampang banget Tidak ada yang aneh-aneh Dan ketika masuk scene-nya David Sama versi kick dan snare-nya Hanya ada variasi high-hat mainnya itu di up-nya Kayak main disco 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Diaplikasikan dengan format kick snare yang tadi Tapi biasanya gue tidak memainkan seperti ini Gue memainkan dengan 2 tangan Jadi sebenarnya 1,16 Nah tapi yang membuat detailnya adalah Kirinya gak usah terlalu keceng Jadi Gampang kan? Jadi Sampai situ kita udah dapet pattern verse Habis itu scene Habis itu balik lagi ke pre-chorus ya Itu sama Nah gue akan sedikit ngajarin fill-in masuk ref pertama Karena ini adalah salah satu fill-in yang Signature itu gak bisa diubah ya Kalau diubah Pasti yang nyanyi Berasa gak tuh Soalnya fill-innya bukan seperti itu Fill-in yang pertama gini One, two, three, four Jadi teman-teman bisa Dipraktekan ya Jadi mulai pelan-pelan aja Untuk ref-nya sama persis Pakai versi yang tadi main scene Paling ada variasi di snare Ketika mau fill-in Jadi Pattern itu adalah pattern mostly di semua part lagu di atas normal yang versi terbaru ini Kayak gitu Tadi ada beberapa fill-in Nah setelah itu kan masuk ke lead guitarnya Lukman Di lead guitar Lukman sama seperti yang tadi Ada sedikit breaknya di tengah-tengah Kita masuk ke part bridge Di tengah ya Sorry bukan bridge Jadi pre-chorus tapi dia turun dulu Jadi kalau teman-teman denger Ada dua pattern Yang pertama hanya loops doang Yang kedua ada masuk drum Tak Tak Geta 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 Gitu Jadi kayak gini partnya Jadi semuanya snare Tak Jadi basicnya adalah Gampang kan? Jadi pelan-pelan aja Jadi One Two Versi Biasanya sebelum itu gue ada sedikit variasi main di high-head Tidak Boleh Tidak 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 Oke, jadi kalau gue simpulkan dari awal sampai habis Basic pattern-nya Ada aksen high-head kayak main disco Tapi dibikin seper-16 Dan fill-in yang pertama Fill-in yang kedua Dan tadi ada sedikit part penting di tengah waktu pre-chorus Saya rasa kalau semuanya udah bisa mempelajari satu persatu Semua bagian lagu sampai habis Udah pasti bisa Sekali lagi, thank you teman-teman YouTube Membership yang udah nonton Tunggu tutorial-tutorial berikutnya Jangan lupa terus ya Subscribe YouTube Membership Reolive Dan kali aja teman-temannya Teman-teman drummer lainnya ingin belajar Kita open banget Sekali lagi, thank you banget semua yang udah join Membership YouTube Reolive Dan tunggu konten-konten gue selanjutnya Bye, see you